Ada gak perkhawatiran khusus? Ini kan hamil pertama, takut melahirkan, namanya anak pertama ya Nah itu melahirkan itu kan proses normal, proses alami, gak perlu kita takutkan Halo benda, kembali lagi di channel Binanilunariati Jadi kali ini kita akan melakukan asuhan kebidanan ANC terpadu pada ibu hamil Tentunya di PMB sahabat ibu Pertama-tama, bidan akan melakukan anamnese dengan menanyakan biodata Serta keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil Sudah ada di golongan darah yang sama, tak? Alamat tinggal dimana? Kota wedi Suami Keluhan yang ibu rasakan sekarang Hamil saat, hamil ini sekarang Kalau tidak, kekhawatiran khusus Ini kan hamil pertama ceritanya Hamil sekarang ini ada enggak kekhawatiran khusus yang ibu rasakan hamil ini? Rasa khawatir tentang apa, gitu Biasa baru akan cuhat sama suami Takut melahirkan, namanya anak pertama ya Nah itu melahirkan itu kan proses normal itu, proses alami Gak perlu kita takutkan Ya kan, intinya penting kita sudah rajin periksa hamil Kondisinya Makanya ini penting kita periksa semua Kalau bagus-bagus semua, mudah-mudahan di sana rumah Setelah selesai melakukan anamnese Bidan akan melakukan pemeriksaan umum seperti cita kanan darah Lingkar langan atas Nadi dan suhu ibu hamil Kemudian Bidan akan melakukan pemeriksaan lengkap head to toe Mulai dari kepala hingga kaki Ini bersih rambutnya ibu Sedang satu minggu itu berapa kali ibu cuci rambutnya? Oh iya Kalau ibu sudah dipertahankan, ibu ya Sebenarnya tiap dua hari ibu bersampu ya Ini bagus Terus pink warnanya merah Mudah bagus Tapi saya mau lihat segeranya ibu menghadap ke bawah Tidak kuning ya Terus Terus tapi ibu punya keringnya Api boleh Singkat dosis Ibu kalau saya tarik begini Tidak sakit Dan ini bersih keringannya Tidak luka apa ya Yang sebelah sini Bagus Saya periksa sekarang bagian leher Itu yang kita mau lihat Ini ada namanya Vena jugularis Tidak luka Ya ibu mirip ke situ Ini tidak ada Pembesaran itu Normalnya Ini namanya Kelenjar limper Biasanya di sini dia membesar Misar apa tidak ada Tidak ada sakit Nah ini kelenjar tiroid Tapi kalau ibu menelat Sakit gak Saksi ibu ya Jadi normal semua ibu ya Sekarang saya periksa Pembesaran lagi Ini yang bagai garis hitam Aldinea juga Ini ada ya Ini yang garis hitam Dengan normal ini ibu ya Nanti kalau misalnya Kita sumber Kalau sudah melahirkan Tidak Bentara juga lagi Dua Sembilan lima Bentar perutnya Tadi tinggi perutnya Tadi tuh Lihat saja Dua 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 Normal ibu ya Dia normalnya Dua tiga Sampai dua Sampai dua Sampai dua Sampai dua Kasih penjelasan ibu Tentang Pemanfaatan buku KIA Di piringnya itu ada nasi Ada sayur Ada ikan Bahkan buah ibu Buah itu tidak harus yang mahal Pepaya Pisang Itu hari-hari itu Ibu hamil itu wajib Bahkan buah ya Mandi dan gosok gigi Dua kali sehari Teramas atau cuci rambut Dua hari sekali Pakaian dalam setiap hari Periksa gigi Kenapa periksa gigi Karena kan kita Hamil tua Ini kebutuhan Gambarnya Suami Dia berbicara dengan Anaknya di dalam Ini adik ini kan sudah mengerti dia Sudah mulai lakukan Malam hari ini Terima kasih Pak Sampai ketemu di Lain kesempatan Nanti kita jadwalkan lagi Vitaminnya kan sudah ada Bisa lanjutkan Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di